ini teman-teman pada teman-teman ngasih baju ini pada ngawur-ngawur ya dipikir rakunya sebesar apa nih nih baca 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 motonya masuk dari moto dari naik audio workshop kita masih ada lho ini baju ini ukuran L kita ada lima baju naik audio workshop batam ada lima ukuran L jangan tanya ukuran M ada nggak ukuran S ada nggak toncok lah pokoknya ukuran L kalau teman-teman yang mau bisa DM ke naik audio workshop batam terus DM dia dengan tulisan gini kokonai gembit Nah setelah itu capture kasih ke kita kita kirim bajunya bagus kainnya bagus nih naik audio workshop batam jangan ngaku ganteng kalau audio mobil standar kainnya sih bagus ada lima ukuran L kita kirim tinggal DM ke naik audio workshop dengan kata-kata koko naik gendut nanti langsung screenshot upload story tag kita sama naik makananku eh gila luaper thank you eh lapor ayo kali ini langsung ada satu mobil keren yang lagi hype jadi kita ini mobil ketiga ya kita cerita itu dua WM kemarin ini kedua ini mobil lagi hype oh kemarin kita nggak sempat review karena cuma masang WM juga nggak kelihatan tapi kali ini stek kar semua dari barang-barang mobil ini pakai stek udah dua kali habis ini juga kita kedatangan keretanya Koko Andri Pandaan mau dimasukin juga cerita juga tapi buat informasi temen-temen dulu ya cerita itu ada yang susah ini tak kasih tahu dulu susahnya ya betul-betul ini informasi aja buat temen-temen oh mana ya Nah ini yang kemarin kereta yang merah kereta yang merah ini jadi dia soketnya soketnya yang masuk untuk pintu ini seperti gini jadi kalau kita mau masukin mau masukin apa kabel speaker ini agak susah gimana lawong cuma kecil-kecil gini tanya installer kalian deh kalau nggak bisa kirim ke sini oke habis hype Fortuner verset 2800 kita menerawang kalau berikutnya cerita ini akan banyak di konser tuh karena ya eh banyak kereta rasanya ya Iya ini HRV kan rasanya banyak kereta ini dalam dua minggu sudah dua cerita cerita apa kereta sih eh cerita kereta ilat jawa aku rasa ini akan jadi hype di konserto ayo langsung ayo panas-panas-panas lu nggak panas langsung-langsung belakang mobil ini full stack stack eh eh gila stack semua deh pokoknya speakernya stack power processornya pakai stack SDSP oke so oke so oke depan 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 maaf ya temen eh pintu maaf ya kita reviewnya kita pakai sandal japit celana pendek soalnya tiba-tiba Peter Bro udah selesai mau tak ambil ya wish lah sebelum dia pulang Aduh pertama kalinya kita bikin hosting buat speaker selain audio video circle proline housingnya apa buat stack kita pakai stack MSS1 seri dari Master stroke guys cakep MSS1 terus ininya SS enggak ini pasangannya SS6-2 SS6-2 dia ada full range dengan mid bus nya di pintu eh karena Peter kepengen 3W jadi kita tambahin Master stroke seri MSS1 apa bedanya itu sama SS35 eh SS35 lebih lebih diameternya lebih besar ini 2,5 inch SS35 3,5 inch ini 2,5 inch eh jadi twitternya apa MSS1 ya Master stroke SS SS6-52 yang terdiri dari full range nya sama mid bus nya ada di situ oke speaker nya udah terus eh peredamnya kita pakai stack seperti biasa X3 sama S15 terus kabelnya juga seperti biasa pakai NOLAWG cakep ya pilarnya kok? kok nage proses instalasi loh ya? eh iya tidak ada proses instalasi guys karena kita ini waktu ngerjain ini kita posisi posisi apa? kemarin di Jakarta abis final EMA btw kita kemarin di Jakarta top berhasil membawa pulang team of the year 2022 3 tahun berturut-turut jadi team of the year itu mendapatkan poin tertinggi yang untuk kalau juara 1 itu 10 poin juara 2 8 poin, juara 3 6 poin eh eh terus 10 mobil yang kita perwakilkan memenangkan nilai terbanyak jadi piala 86 86 lawannya kita 84 selisihnya cuma sedikit sekali selisih 2 poin tetapi akhirnya piala ketiga berhasil ke Surabaya lagi jadi ini tidak ada foto instalasinya instalasi kewas nage pokoknya pulang-pulang jadi ini apik tinggal tuning bagus baru ini kap 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 nih apa ee stylenya tetap black gold nah cakep lagi demen lah lagi demen kenapa sih kok konser tuh lagi pasang hosing-hosing gini lagi demen lagi demen lagi ngidam lagi ngidam oke speaker depannya ee mss1 ss652 oke sekarang langsung belakang power processornya kita pakai stack ee kita pakai stack sdsp10 proses speakernya ya seri masterstroke yes twitter masterstroke mitrain masterstroke serisnya dari subwoofernya juga ss10 seri masterstroke ini dosenya kita minggirin ya wah ss10 coy ini subwoofer 24 juta loh coy tapi kok kayak kacang goreng sih 24 loh ini paper full paper itali bagus banget suaranya empuk gitu nah terus ini power processornya kita pakai ss eh sdsp10 sdsp10 nah kalau power monoblocknya peter pakai harmotech kalau peter punya harmotech berarti peter ini sudah tua di konser tuh karena ini jaman-jaman kita tahun tahun 2012 berarti udah 10 tahun lebih 10 tahun installernya juga installernya iya naik 10 tahun berarti sudah anil yes sdsp10 ini kita pakai apa vss biasanya pakai harrison lab kali ini kita pakai brian karena peter juga sudah punya dari dulu jadi kita pakai lagi terus fiusnya juga pakai punya peter dulu yang lama nah tuh lihat tuh kabelnya kecil fiusnya 10 ampere ya terus kabel 4 awg nya fiusnya eh 4 awg fiusnya 100 ampere yang merah-merah itu 10 ampere semua itu oke semari ya kurang enggak ada enggak ada instalasinya karena kemarin kita sudah terang satu loh apa itu apa loh apa terang satu belum disebut apa ya apa oh iya ya iya ini nih 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 lihat � itu rufunnya kita bikinin full disini ke pronto it's okay, no problem for getting the better sound weiss, cukup, apa cerita-cerita yang lain, monggo, silahkan pengen masang cerita audisir, kelaku merah udah, putih udah ada warna apa lagi, hitam? hitam pasti iya boleh lah, cerita-cerita, it's coming eh, it's coming, dateng oh yes ya, bye bye, thank you END 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton